Kamu adalah bukti dari bangsatnya para lelaki Kau pilih ani-ani daripada bini Betapa bejatnya hidup kau ini Hola netizen yang terhormat Virgon saat ini telah membuat kecewa banyak penggemarnya Hingga para netizen yang tersayang Karena isu perselingkuhannya yang sedang hangat dibicarakan Inara Rusli yang mengaku geram dan sakit hati atas perlakuan suaminya itu Membongkar berbagai bukti perselingkuhan lewat akun Instagramnya Virgon disebut sudah ketahuan selingkuh berkali-kali Padahal beberapa waktu lalu Virgon sempat mengunggah kata-kata nasihat bijak Soal dosa bermain perempuan Tapi dia sendiri selingkuh Nah gimana nih menurut netizen yang berbakti silahkan berkomentar ya Teruntuk laki-laki bangcat di luar sana Kalau belum siap nikah ya jangan nikah dong Kalau masih mau ngewe-ngewe sana sini Gatalin cewek-cewek Gak usah nikah dulu Nikmatin dulu aja masak mudanya Daripada abis nikah terus lu nyakitin Istri lu kan Aning gitu Terus abis itu istri lu hamil Ngelahirin anak cewek Karmanya nanti anak cewek lu yang kena Oon Terus kalau anak ceweknya disakin colen Emosi Marah Ngamuk Itu karma dari Soalnya bukan gimana-gimana Dijelasin juga tuh disitu Kalau misalnya si istrinya ini tuh Sudah mengikuti seluruh keinginan suaminya Ya kan Pakai cadar Pakai Disuruh lepas Lepas Disuruh diet karena gendutan Melahirkan anak Yang dimana itu anaknya dia sendiri Juga dilakuin Kurang apa gue tanya Tapi tetep aja Tuh lakinya matanya kemana-mana Jelalatan Udah gitu ya dipilih bocil Bilang pengen poligami gitu kan Untuk membantu anak ini bisa sekolah lagi Atau apalah ya Membantu intinya Nyatanya Emang cuman karena nafsu kan Sumpah gue sorry-sori aja Tapi gue gak percaya Ada orang yang poligami Di jaman sekarang Itu karena ingin membantu Membantu tuh bisa Tanpa poligami Ngerti kan? Ngerti dong Gue gak akan komentar banyak-banyak Cuman gue pengen ngasih tau aja Buat laki-laki yang suka jajan di luar sana Kalian kalo misalnya emang Belom siap nikah Belom siap berumah tangga Punya anak Better lo jangan nikah Satu Lo tuh bawa penyakit Dua Anak lo jadi korbannya Kan kalo misalnya lo single-single aja Hidup lo enak tuh Terserah lo deh Mau ngapain gitu kan Tapi ini Ya Allah Gak habis pikir gue Pusing gue liatnya Sumpah By the way Kalian yang udah liat story-nya secara langsung Gimana tanggapan kalian Terus di kolom komentar Menurut aku Jaman sekarang itu gampang banget Buat selingkuh ya Jaman dulunya boro-boro Kita suka sama cowok tau Cowok suka sama cewek Paling surat-suratan Terus ketemu Diam-diaman Gitu aja kan Malu-malu anjing Seperti itulah Jaman sekarang mu beda Kalo misalnya pasangan nih ya Udah lagi berantem Cewek cowok Terus si cowoknya itu Instal aplikasi online Dating gitu kan Liat yang seger-seger Yang glowing Udah Kepincu Selingkuh Atau Ethanon Install me chat 2 jam 100 ribu Udah Udah segampang itu Pokoknya mah Dan Sangat terfasilitasi Dengan baik lah pokoknya Jadi Buat cowok-cowok yang setia itu Waduh Jaman sekarang itu Mahal banget lah Lu keren banget Buat cowok-cowok yang setia Di jaman ini Jadi gue mau komentar Tentang Tentang perselingkuhan Yang sekarang lagi viral Katanya karena Selingkuh Dan mengeluarkan Biaya sekitar 200 jutaan Untuk selingkuhannya Sementara si Itrip Membaikkan statement Katanya Alah 200 juta Buat biaya anak aja susah Nah yang jadi pertanyaannya adalah Mungkin si Artis ini Dan memang saya Sehingga terlalu Tahu artis ini siapa Melebih mempriotiskan Selingkuhannya ya Sampai Menghabiskan Nilai 200 juta Gitu Tapi biaya anak Katanya susah Ada tuh di beberapa Headline news Pemberitaan tentang Si Dia ini Yang beraselingkuh Ini Selain itu kan Sekarang tuh lagi banyak banget Artis yang heboh ya Yang cerai Yang hitung-hitungan Sampai pembalut aja Dibahas Gitu ya Udah gitu Ada yang Ganteng Tapi Hitung-hitungannya Gila-gilaan gitu Sampai detail Banget gitu ya Itu Parah sih Kalau menurut gue Gitu ya Artis pepan atas Penghasilannya juga Udah segimana Gitu Ini Hitung-hitungan untuk rumah tangga Dan keluarganya Hitung-hitungannya Sampai sedetail itu Gitu Supaya pembalut dibahas lah Sampai Hal-hal kecil dibahas lah Sampai yoga dibahas lah Karena menurut gue gini Rumah tangga itu kan Bukan masa Tentunya Ini contoh yang si Artis penyanyi ini Yang selingkuh gitu Dia mengeluarkan budget 200 juta Untuk selingkuhannya Tapi untuk keluarganya Gak ada Tergantung prioritas Sebenarnya Dan si Mas yang ganteng ini Yang hitung-hitungan juga Udah ganteng Artis pepan atas Tapi hitung-hitungan banget Tergantung prioritas Berarti mereka dua-duanya Tidak memprioritaskan keluarganya Intinya gitu Sampai hitung-hitungannya Segitunya gitu ya Karena kalo gue pribadi Untuk keluarga Kalo duit gue ada Ya gue kasih-kasih aja gitu Gue gak pernah hitung-hitungan Untuk masalah duit Kalo gue ya gitu Tapi kan setiap Orang tuh beda-beda gitu ya Dan pada intinya gini deh Buat si mas penyanyi Yang lagi selingkuh Tolonglah Berhenti Nanti dijibir lagi Sama si netizen Kita selalu beri skin care lah Katanya bersihin lehernya lah Apalah gitu Terus buat si mas Yang lagi proses cerai Mengugat cerai Isinya Kasih lah hartanya Masa 16 tahun Berumah tangga Berumah tangga Gak dikasih apa-apa Mereka juga kan Merawat masnya Merawat anak-anaknya Masa gak dikasih apa-apa Kasian lah Gak usah hitung-hitungan banget lah Harta gak bawa mati kok Tergutok abang virgo nih terima kasih Karena anda Sekarang menambah trust issue Cewek-cewek kepada cowok Eh lu kan pasti tau ya Ada kata-kata Semua cowok sama aja Sekarang udah ganti Cowok mana lagi Yang aku harus percaya Coba Gara-gara Aduh Udah semua cowok sama aja Sekarang jadi cowok mana lagi Yang harus dipercaya Nanti nih ya cowok baik-baik Semuanya jadi salah Di mata cewek Virgo Anda yang terlihat sangat sayang keluarga Pikir lagu buat anak Pikir lagu buat istri Buat keluarga Tapi ternyata anda sebejat itu Nih barat katanya nih Lu tuh dikasih Daging steak enak Tapi lu malah milih makan riso Dan dampak capa Dapakan pada kita Cowok-cowos Makin tidak dipercaya Sama cewek-cewek Dia lu sekelas nunggi juga Dia so sweet banget men Kita gimana Kita gimana Kita gimana nih Yang gak so sweet Kita gimana Yang gak pernah bikin lagu Buat cewek Yang gak bisa nyanyi Kita aja susah Buat dapat kepercayaan cewek Susah banget nih Lu yang punya bakat Yang gampang nih ya Punya sifat begitu Lah jadinya Standar cewek-cewek Makin tinggi Dan makin trust issue Sama cowok Mending nih ya Lu kalau masih mau bebas Gitu Lu masih mau kesana-kesini Kesana-kesini Kayak ikan Mending lu sendiri Dulu aja bos Nanti kan kalau udah ke eks bos Bukan lu dong yang repot nih Gita cowok-cowok Seantero Indonesia repot Sekarang makin banyak nih Yang bilang cowok mana lagi Yang bisa dipercaya Bos Bos Bikin susah aja lu Ah Nyuruh istri nutup aurat Tapi lu malah nyari aurat Go Ini tuh udah rame banget ya Dari semalam Kayak kaget juga sih Gue kayak Udah gitu Selingkuhnya ya gitu Biasa Bo-bo Astagfirullahaladzim Amin 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 Sebelum Zalik Jauhin Awalnya tuh respect ya Sama istri Issa Kayak Kesel banget nih gue nih Sama suaminya Sama pelakor ya Terus Makin kesini Dia update-an terakhir Jadi gak respect gue Lupa Liat deh Instagram Bininya Isrisanya Ngomong kayak Intinya gak boleh Ngehujat lakinya Dengan kata-kata Kasar Dan segala macem Ya menurut gue Resiko gak sih Dia yang ngeviralin Yang mau gak mau Pasti lakinya Dihujat sama netizen Ya karena Dia kalau selingkuh itu Ya gak salah Cuma pelakoran doang Lakinya juga sama Tapi dia masih kayak Ngebelain Gak boleh Kita ngehujat Lakinya Bolehnya pelakoran doang Sehat mbak Ya Allah Aduh Baik boleh Tapi itu jangan Gitu Gue jadi kurang Respect lagi Mbak bininya Kayak Nansi Padahal dia sendiri Yang ngeviralin ya Terus kalau misalkan Menurut gue nih ya Kayak bau-baunya tuh Kayak gak bakal cerai sih Aduh Gak bakal cerai sih Soalnya kayak gitu Ya Nah lain Kalau misalkan Emang gak cerai Dipiralin Buat apa Sama aja Ngerusak karir lakinya Sendiri gak sih Terus kayak Oke lah ya Mau ngasih Mungkin mau ngasih Sansi sosial Biar gerak gitu Ya tapi Gue tuh jadi Bomberang sih Buat keluarganya Gak kan Namanya ini Aik ya Udah jadi konsumsi publik Bapak pisa deh Udah deh Gue udah jadi maus Gitu Kalau liat Posingan Istrisahnya Kalau kayak gini Sama aja Ternyata lah Terakhir gitu ya Gue sih Kalau jadi Posisi gue Jadi Bini Istrisahnya Gue mau pisah Cari Buru amat Gue gak mau tau Walaupun anak gue Banyak Ya Gila udah jajan di luar Ganti-ganti cewek Walaupun dia udah periksa Ke dokter Terus Alhamdulillah Yang gak kena penyakit Apa-apa aja Ngebayangin aja Kayak Kalau misalkan Kita mesti ngelayanin suami Terus kita Pasti kan Ketriger ya Kayak Ih dia begitu Sama wanita lain Nguta-ganti Ih Gak bisa banget Gue gak bisa Ih Gue kalau jadi Gendaknya Aduh Udah deh Mending Jauh-jauh penyakit Udah Kita perempuan nih Harus Kuat gitu ya Walaupun dikitin Udah deh Jangan bego-bego Mau sih Jadi Jangan bego-bego